Oke kita mau belajar firman Tuhan Saya mulai dengan Galatia fasal 3 Galatia fasal 3 Ayat yang ke 26 Galatia 3 ayat 26 sampai 29 Saya ulangi Galatia fasal 3 Ayat 26 sampai 29 Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan Karena iman di dalam Yesus Kristus Saya ulangi Sebab kamu semua saudara dan saya Adalah anak-anak Tuhan Karena iman di dalam Yesus Kristus Ya terus Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Nah kita tidak boleh membeda-bedakan status orang Saya ulangi Kita tidak boleh membeda-bedakan status orang Kita juga tidak boleh membedakan status sosial Status pendidikan dan latar belakang apapun juga Saudara lihat ayat 28 Setelah kita semua dibaptis dalam Kristus Setelah kita semua dibaptis dalam Kristus Dan kita mengenakan Kristus Maka dengan sendirinya kita semua adalah anak-anak Tuhan Karena iman di dalam Yesus Kristus Saudara lihat ayat 28 Wow ini keren sekali Dalam hal inilah Dalam hal apa saudara? Di dalam hal semua kita Yang sudah dibaptis dalam Kristus Yesus Yang sudah beriman di dalam Yesus Kristus Maka saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan Ayat 28 Dalam hal ini Tidak ada orang Yahudi Atau orang Yunani Tidak ada hamba Atau orang Merdeka Tidak ada laki-laki Atau perempuan Maaf saya tambahkan Tidak ada yang di dalam LP Tidak ada yang di luar LP Kenapa? Perhatikan kalimat terakhir Ayat 28 Karena kita semua adalah satu Di dalam Kristus Yesus Semua berkata amin Tidak ada perbedaan lagi Tidak ada amin Bahkan saya berkata begini Kepada kita yang masih bebas Kita yang belum dihukum Maaf jangan tersinggung Saya berkata ini Maka kalau malam ini Tuhan Yesus datang Maka suara-suara kita Yang di kembang kuning Dan yang di tangerang ini Akan lebih dulu masuk surga Kita yang masih di luar Tunggu dia dili dulu Ngerti enggak maksud ini saudara? Sebab suara-suara kita ini Sudah mengalami hukuman manusia Kita belum Kita masih keluyuran Kita masih bebas Maka itu jangan sombong Ya Semua kita Tidak ada perbedaan status Sebab semua kita Adalah sama Di hadapan Tuhan Nah ayat 29 Ini luar biasa Galatia 3 Ayat 29 Dan jikalau Kita Saya ganti kata kita Adalah milik Kristus Maka kita juga Adalah keturunan Abraham Dan berhak Menerima Janji Tuhan Kisah berkata Amen lagi Kalau kita ini Sudah dibaptis Dalam Kristus Berarti kita ini Milik Tuhan Yesus Dan kalau kita ini Milik Kristus Maka kita semua juga Adalah keturunan Abraham Dan kalau kita Keturunan Abraham Berarti kita Berhak Menerima Janji Tuhan Yang diberikan Kepada Abraham Maka itu Sudara Dimanapun Kita tinggal Sekarang Berapa Banyak pun Dosa dan Kesalahan kita Kalau kita Bertobat Sungguh-sungguh Maka Kita ini Dikuduskan Di dalam Kristus Dan kita Semuanya Sudara Inilah harapan Kita Maka itu Suara-suara Yang sedang Di kembang kuning Dan ditangerang Bangkitkan Semangat Sudara hidup Ya Tunggu Sampai Masa tahanan Suara selesai Tetap Status Kita Adalah Sama Milik Kristus Dan keturunan Abraham Tidak ada Perbedaan Lagi Ini Kebenaran Yang luar biasa 1 Korintus 6 Ayat 11 1 Korintus 6 Ayat 11 Lihat 1 Korintus 6 Ayat 11 Ini Luar biasa Dan Beberapa Orang Di antara Kamu Di antara Kita Demikianlah Dahulu Pelan-pelannya 1 Korintus 6 Ayat 11 Dan Beberapa Orang Di antara Kamu Demikianlah Dahulu Nah Demikian Itu Apa Mari Kita Lihat Mulai Ayat Yang Kesembilan Ya Maaf Mulai Ayat Ya Sembilan Atau Tidak Taukah Kamu Bahwa Orang-orang Yang Tidak Adil Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Tuhan Saudara Jadi Jangan Cuma Bicara Tentang Pembunuhan Perjinan Pencurian Perampokan Narkoba Perjudian Dan Dosa-dosa Yang lain Jangan Cuma Bicara Tentang Itu Perhatikan Firman Ini Tidak Adil Saja Sudah Masuk Neraka Coba Lihat Atau Tidak Taukah Kamu Masih S9 Bahwa Orang-orang Yang Tidak Adil Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Surga Nah Apa Artinya Kalau Kita Tidak Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Surga Ya Berarti Kita Akan Neraka Itu Hanya Tidak Adil Saja Belum Dosa-dosa Yang lain Maka itu Kita Tidak Boleh Sombong Nah Maka itu Ayat E Kalimat Berikut Masih Satu Korintus 6 S9 Janganlah Sesat Jangan Ngawur Jangan Sembrono Jangan Sembarang Kamu Itu Arti Kata Jangan Sesat Satu Orang Orang Cabul Dua Penyembah Beralah Tiga Orang Berjina Empat Banci Lima Orang Pemburit Enam Pencuri Yang ketujuh ini Jangan dianggap enteng Orang Kikir Orang Pelit Delapan Pemabok Sembilan Pemfitna Sepuluh Penipu Wih Ngeri Sekali Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Tuhan Nah Saya sekarang Ingin Berkata Kepada Kita Yang Diluar Kembang Kuning Dan Tangra Ayo Menurut Ayat Ini Ada Sepuluh Daftar Dosa Yang Manusia Lakukan Ya Saya Ingin Yang Diluar Kembang Kuning Dan Tangrang Saya Ingin Saudara Dan Saya Jujur Menjawab Dari Sepuluh Daftar Dosa Ini Yakinkan Diri Kita Pasti Ada Di Antara Kita Paling Tidak Melakukan Satu Atau Dua Dari Sepuluh Daftar Ini Ya Enggak Usah Jawab Dalam Hati Saja Saya Ulangi Kita Yang Masih Bebas Diluar Ya Perhatikan Kita Yang Masih Bebas Diluar Pasti Paling Tidak Salah Satu Dari Sepuluh Ini Atau Dua Dari Sepuluh Ini Kita Pasti Melakukannya Pasti Namanya Manusia Ya Saya Tidak Mengatimi Saudara Supaya Tidak Ada Yang Tersinggung Nah Ya Jadi Kita Yang Masih Diluar Ya Masih Keluyuran Masih Bisa Shopping Masih Bisa Berdoa Di Gereja Dan Macam-macam Pasti Satu Atau Dua Dari Sepuluh Daftar Dosa Ini Kita Melakukannya Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Kalau Malam Ini Tuhan Yesus Datang Saudara-saudara Kita Yang Sudah Di Dalam Akan Lebih Dulu Masuk Surga Daripada Kita Yang Masih Bebas Keluyuran Kenapa Karena Kita Belum Diadili Dan Belum Diukum Padah Dari Sepuluh Daftar Dosa Ini Kita Sedang Mungkin Saya berkata Kita Sedang Melakukannya Maka itu Kita Enggak Boleh Sombong Maka itu Kita Enggak Boleh Suka Menghakimi Menuduk Dan Membicarakan Salahnya Orang Lain Stop Itu Pelajaran Tuhan Yesus Di Matius 5 Matius 6 Dan Matius 7 Jangan Menghakimi Dan Menunjuk Orang Lain Indah Bukan Kasih Tuhan Yesus Nah Maka Itu Ayat 11 1 Korintus 6 Saya Baca Lagi Dan Beberapa Orang Di Antara Kita Dahulu Melakukan 10 Atau 1 Atau 2 Atau 3 Hal Hal Itu Nah Itu Kita Oke Nah Tapi Puji Tuhan Tetapi Nah Sudara Perhatikan Kata Tetapi Di Ayat 11 Tetapi Kamu Telah Bukan Akan Saudara Dan Saya Sudah Ya Sudah Apa Telah Apa Memberi Dirimu Disujikan Satu Kamu Telah Dikuduskan Dua Nomor Tiga Kamu Telah Dibenarkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Dan Dalam Roh Tuhan Kita Sudara 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 Mengapa Papa Di Surga Menggunakan Tiga Hal Ya Perbedaan Ya Apa Itu Pertama Disucikan Dua Dikuduskan Tiga Dibenarkan Mengapa Mengapa Papa Menggunakan Tiga Ya Hal Ini Sudara Yang Dikembang Guning Dengar Firman Ya Jangan Bicara Sendiri Kami Lihat Sudara Oke Terima Kasih Kita Menggunakan Tuhan Menggunakan Tiga Hal Untuk Ya Menguduskan Kita Ya Yang Pertama Dikatakan Disucikan Yang Kedua Dikuduskan Yang Ketiga Dibenarkan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Apa Bedanya Disucikan Dikuduskan Dibenarkan Disucikan Itu Artinya Ditutupi Dikuduskan Artinya Dihapus Dibenarkan Ini Yang Luar Biasa Artinya Dianggap Tidak Pernah Berbuat Salah Saya Akan Uraikan Sebagai Manusia Kita Paling Mudah Menutupi Ya Kesalahan Saudara Kita Saya Ulangi Ya Biasanya Sebagai Manusia Kita Paling Mudah Menutupi Ya Kesalahan Saudara Kita Atau Rekan Kita Menutupi Loh Apa Itu Nah Sesekali Kalau Kita Lagi Jengkel Kepada Yang Bersangkutan Biasanya Yang Tertutup Kita Buka Nah Ini Loh Dulu Kamu Melakukan Ini Oke Saudara Kita Bilang Ya Sudah Aku Minta Maaf Kita Tutup Lagi Lama Tidak Ada Kejadian Apa Apa Tiba-tiba Yang Bersangkutan Cari Gara-gara Lagi Maka Kita Buka Lagi Dosa Yang Kita Tutupi Itu Nah Itu Menyucikan Dulu Begitu Kata Tuhan Lalu Kita Meningkat Lagi Kita Dikuduskan Nah Apa Itu Kata Dikuduskan Ini Lebih Meningkat Lagi Kita Hapus Ya Kesalahan Itu Kita Hapus Tapi Kalau Cuma Dihapus Saudara Bisa Kita Teliti Lagi Masih Ada Coretan Di Bawah Yang Kita Hapus Betul Enggak Apalagi Kalau Pake Polpoint Atau Pinsil Dan Kita Tekan Nulisnya Walaupun Tulisan Hitamnya Enggak Kelihatan Atau Warna Birunya Enggak Kelihatan Tapi Bekasnya Masih Ada Bukan Garisan Itu Tulisan Itu Nah Itu Namanya Dihapus Saya Beri Contoh Begini Ya Saya Enggak Tahu Diantara Saudara Ya Diantara Kita Saya Punya Teman Baik Sangat Baik Saya Kenal Dia Betul Betul Suatu Dia Berkata Begini Orang Orang Menggil Saya Koden Koden Saya Pinjem 200 Ribu Ya Nanti Dua Minggu Saya Kembalikan Ini Teman Baik Dan Saya Sedang Punya 200 Ribu Apalagi Dengan Teman Baik Maka Saya Beri 200 Ribu Itu Dan Dia Bilang Dua Minggu Dikembalikan Eh Lewat Dua Minggu Lewat Delapan Minggu Lewat 20 Minggu Sering Sering Ketemu Tapi Dia Tidak Ngomong Tentang 200 Ribu Itu Nah Dengarkan Saya Teman Baik Dia Pun Teman Baik Pada Saya Saya Enggak Tentang Tentang Quat Tentang Tentang Kepada Sudara Tolong Jawab Ini Kalau Menguduskan Seseorang Setelah Setahun Dia datang lagi kepada saya Aduh koden saya lagi kepepet Saya pinjem ya 200 ribu Nanti dua minggu saya kembalikan Nah karena teman baik dan kebetulan saya punya Saya beri 200 ribu Tapi tolong jawab pertanyaan saya Kira-kira di benak saya muncul apa Kalau dia bilang dua minggu saya kembalikan Nah jujur oleh saya berkata Saya gak merasa rugi itu teman baik saya Tapi tolong jawab pertanyaan saya Kira-kira muncul apa di pikiran saya Dengan bilang nanti dua minggu saya kembalikan Ayo wajar gak kalau di pikiran saya bilang Ya paling gak balik lagi Betul? Nah itu namanya menguduskan Enggak nagi Bagaimana yang dilapas? Ya enggak nagi Fajar gak kalau mikir itu lagi Ya paling Ya paling tidak balik lagi Nanti itu Ya Nah seperti itu lagi hidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Nah saudara yang ketiga Dibenarkan Wow ini luar biasa Dibenarkan Nah semua saudara yang sedang belajar bersama-sama Lewat Zoom, Instagram, Facebook Dan mendengar rekaman audio ini Dunia membutuhkan hal yang ketiga Yaitu dibenarkan Apa itu arti kata dibenarkan? Dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah Saya ulangi Dibenarkan itu adalah tindakan tidak pernah dianggap berbuat salah Total bersih Oh roh kudus tolong kami Nah suara-suara yang dikasih Tuhan Papa di surga kalau mengampuni kita Waktu kita bertobat Maka papa memperlakukan hal yang ketiga Yaitu dibenarkan Kita ini dianggap tidak pernah berbuat salah Itu luar biasa Ya Coba kita buka dulu Yohanes 20 ayat 23 Yohanes 20 ayat 23 Ini arti kata dibenarkan Yohanes 20 ayat 23 Ya saya akan baca Yohanes 20 ayat 23 Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada Wah ini luar biasa saudara Nah Ternyata Ada perbedaan Memaafkan dan mengampuni Saya ulangi Ada perbedaan Memaafkan dan mengampuni Nah begini Kata orang beragama Memaafkan itu tugas manusia Saling memaafkan Mengampuni Itu tugasnya Tuhan Nah saya bertemu dengan banyak saudara Dari agama apa saja Ternyata sama konsep memaafkan dan mengampuni Maka itu sampai hari ini Semua orang beragama Tidak bisa menerima Bahwa kita bisa mengampuni orang Itu gak bisa Konsep orang beragama Mengampuni itu tugas Tuhan dan Tuhan yang bisa buat Manusia hanya bisa memaafkan Setelah sekian tahun Saya berinteraksi Dengan banyak rekan dari agama Apa saja Dan ternyata betul saudara Sampai hari ini Dibenak kita Memaafkan Itu tugas kita Tapi mengampuni Itu tugas Tuhan Tapi tadi kita baca Tuhan Yesus yang berbicara Di Yohanes 20 ayat 23 Siapa yang diberi otoritas Untuk mengampuni Jawabnya Semua kita Murid-murid Tuhan Yesus Harus Melakukan Mengampuni Orang Yang bersalah Kepada kita Ya Mengampuni Secara itu gak main-main Nah coba sekarang Kita lihat Kapan Ada apa Sedang apa Bagaimana Kok tiba-tiba Tuhan Yesus Berfirman Jikalau Kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Itu sebelumnya Ada kejadian apa Mari kita lihat Ayat 22 Ingat ya Ini Perjumpaan pertama Tuhan Yesus Setelah kebangkitan Bersama Seluruh Murid-muridnya Kecuali Petrus Gak ada Maka itu Coba lihat Judul di Ayat 19 Ya Yohanes 20 S19 Di Alkitab Tertulis Tertulis judulnya Yesus Menampakkan diri Kepada murid-muridnya Kecuali Petrus Tidak ada Saat itu Nah waktu Dia menampakkan diri Kepada Murid-muridnya Begini Tuhan Yesus Mengembusi mereka Meniup mereka Dan berkata Apa Terimalah Roh Kudus Nah saudara Kalau ada Rekan-rekan gembala Yang bergabung Di sini Ya Rekan-rekan gembala Nah ini Saudara kita Pendeta Jackie Misa Gembala GPDI Palembang 2 Atau Musi 2 Saya lupa Dari Palembang Ya Saudara Perhatikan Otoritas Tertinggi Yang diberikan Tuhan Yesus Kepada Gereja Ya Perhatikan Otoritas Tertinggi Yang diberikan Tuhan Yesus Kepada Gereja Bukan Otoritas Memimpin Ibadah Bukan Otoritas Untuk Mendoakan Orang sakit Bukan Otoritas Untuk Menginjil Tapi Yang pertama Kali Dikerjakan Oleh Gereja Setelah Gereja Menerima Roh Kudus Yaitu Saudara Dan saya Saya ulangnya 22 ke 23 Yohanes 20 Dan sesudah Berkata demikian Yesus Mengembusi mereka Dan berkata Terimalah Roh Kudus Begitu Dia Memberikan Roh Kudus Kepada Gereja Maka Tugas Pertama Setelah Gereja Menerima Roh Kudus Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Dan Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Dosanya Tetap Ada Wih Ini Tidak Main-main Sudara Gereja Punya Otoritas Yang Yang Luar Biasa Mengampuni Dosa Orang Jadi Bukan Hanya Tuhan Maaf Yang bisa Mengampuni Dosa Orang Tetapi Kita Yang sudah Penuh Roh Kudus Termasuk Saya Mau katakan Kepada Sudara-sudara Tolong Dimute Suaranya Maaf Tolong Dimute Suaranya Ya Pak Andreas Ini Suaranya Masuk Maaf Ya Itu ada Kantornya Pak Andreas Rupanya Oke Ya Dengerin Termasuk Sudara Yang sedang Di Kembang Kuning Dan Di Tangerang Ya Sudara Setelah Penuh Roh Kudus Sudara Juga Punya Otoritas Untuk Mengampuni Dosa Orang Keren Sekali Ini Otoritas Orang Percaya Ini Otoritas Gereja Yang Paling Tinggi Yaitu Bukan Membuat Ibadah Minggu Sunday Service Bukan Bukan Berdoa Bukan Mimpin Pujian Bukan Kotba Tapi Otoritas Tertinggi Sudara Dan Saya Setelah Kita Terima Roh Kudus Adalah Mengampuni Dosa Orang Jadi Enggak Cuma Memaafkan Tapi Kita Punya Otoritas Mengampuni Nah Satu hari Roh Kudus Mengingatkan Saya Ibu Yanni Bisa Yang Dilayar Tampilkan Sosor Kita Yang Di Tangrang Dan Yang Di Kembang Kuning Supaya Kita Bisa Melihat Yang Dilayar Karena Sosor Kita Yang Di Facebook Dan Instagram Pengen Melihatnya Siapa Ini Yang Jadi Host Bisa Ditampilkan Yang Dilayar Maaf Ya Nah Sudara Perhatikan Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Saya Baru Sadat Berapa 10 tahun Yang lalu Ternyata Ada Beda Mengampuni Orang Berdosa Dengan Mengampuni Dosa Orang Ternyata Ternyata Beda Sudara Wih Ini Luar Biasa Tuhan Kita Ya Saya Ulangi Lagi Mengampuni Dosa Orang Dan Mengampuni Orang Berdosa Ternyata Ternyata Tidak 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 Sangkot Pautnya Dengan Kita Pokoknya Ada Orang Yang Kita Tidak Kenal Dia Sedang Atau Baru Melakukan Kesalahan Atau Dosa Kita Tidak Kita Kenal Bahkan Yang Dia Buat Salah Tidak Ada Urusan Dengan Kita Tidak Tapi Kita Tau Nah Begitu Saudara Dan Saya Tau Ada Orang Yang Berbuat Dosa Yang Tidak Ada Urusan Dengan Kita Kita Harus Dekati Orang Itu Kita Harus Bimbing Dan Kita Harus Layani Orang Itu Kita Sampaikan Berita Pertobatan Kita Sampaikan Berita Pengampunan Dosa Wih Saudara Orang Itu Pun Kalau Dia Mengaku Dosanya Dan Dia Bertobat Maka Saudara Dan Saya Menggunakan Otoritas Dosamu Diampuni Saudaraku Karena Kamu Sudah Mengaku Di hadapan Tuhan Dan Aku Saksinya Ini Luar Biasa Otoritas Ini Puji Tuhan Pak Rudi Yosafat Menanggapi Nah Saya Mau Bacakan Buktinya Lukas 24 Lukas 24 Mari Kita Lihat Ayat Ini Ya Supaya Kita Tahu Bahwa Gereja Saudara Dan Saya Orang Yang Sudah Dibenarkan Oleh Darah Tuhan Yesus Ingat Tadi Dibenarkan Adalah Dianggap Tidak Pernah Berbuat Salah Jadi Saudara Yang Di Kereja Kursio Yang Di Kereja Kembang Kuning Saudara Pun Punya Otoritas Saudara Yang Di Kereja Kembang Kuning Di Kereja Kursio Saudara Pun Punya Otoritas Untuk Mengampuni Dosa Orang Kita Yang Diluar Kita Pun Setelah Penuh Rokudus Punya Otoritas Mengampuni Dosa Orang Oke Ini ayatnya Lukas 24 Ayat 47 Dan 40 Sampai 49 Lukas 24 Ayat 47 Sampai 49 Begini Firman Tuhan Ini Tuhan Yesus Yang Berfirman Dan Lagi Dalam Namanya Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Ini Luar Biasa Saudara Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus 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 Dan Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Yerusalem Wih Luar biasa Ya Saya ulangi Dan Lagi Dalam Nama Yesus Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Yerusalem Mulai Dari Diri Kita Dari Keluarga Kita Dari Orang Yang Serumah Dengan Kita Mulai Dari Yang Paling Dekat Dengan Kita Ya Terus Ayat 48 Kamu Saudara Dan Saya Adalah Saksi Dari Semuanya Ini Oh Terima Kasih Bapak Kita Dapat Otoritas Yang Luar biasa Lalu Apa Otoritas Kuasa Pegangan Surat Mandat Yang Tuhan Yesus Sebagai Kepala Gereja Tuhan Gembala Agung Kita Berikan Kepada Kita Sebagai Pegangan Otoritas Ada Mandat Lihat Ayat 49 Masih Lukas 24 Dan Aku Akan Mengirim Kepadamu Apa Yang Dijanjikan Bapakku Tetapi Kamu Harus Tinggal Di Kota Ini Tinggal Di Yerusalem Sampai Kamu Di Perlengkapi Dengan Kekuasaan Dari Tempat Tinggi Saudara-saudara Inilah Otoritas Gereja Lagi Sekali Saya Katakan Saudara Yang di Gereja Gembang Kuning Saudara Yang di Gereja Krusio Maaf Saudara Adalah Gereja Yang Dikuduskan Yang Dibenarkan Yang Sudah Diberi Otoritas Untuk Menyatakan Pengampunan Dosa Kepada Semua Orang Yang Ketemu Kita Lagi Sekali Dosa Orang Beda Dengan Orang Berdosa Ini Otoritas Yang Tertinggi Maaf Kalau Suatu hari Maaf Mudah-mudahan Tidak ada Tapi Kalau Ada Saudara Kita Baru Datang Di Kamar Saudara Yang Di Kembang Kuning Ataupun Krusio Maaf Ya Ini Cuma Contoh Mudah-mudahan Tidak ada Cukup Ya Nah Begitu Ada Saudaramu Yang Baru Tiba Baru Gabung Di Kamar Saudara Yang Di Kembang Kuning Maupun Krusio Langsung Saudara Beritakan Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Itu Begitu Pula Saudara Dan Saya Yang Di Luar Gereja Kembang Kuning Dan Krusio Kalau Suatu Saat Entah Tadi Pagi Atau Nanti Atau Besok Kita Bertemu Dengan Seseorang Yang Kita Tidak Kenal Tetapi Orang Itu Sedang Jatuh Dalam Dosa Maka Kita Pun Harus Memberitakan Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Kepada Saudara Tersebut Dan Kita Gunakan Otoritas Yang Tuhan Beri Kepada Kita Setelah Kita Terima Rokudus Dan Menurut Lukas 24 Ayat 49 Kita Diperlengkapi Ya Untuk Menerima Kekuasaan Dari Tempat Tinggi Itulah Surat Mandat Itulah Otoritas Kita Oh Saudara Betapa Luar Biasa Oke Saya Lanjutkan Yohan Yakubus 5 16 Ya Masih Banyak Gereja Kalau Berkotba Tentang Yakubus 5 16 Masih Banyak Pendeta Juga Maafkan Saya Kotbanya Pasti Dipotong Bagian B Saja Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Sungguh Sungguh Didoakan Maka Besar Kuasanya Betul Nah Tapi Kita Tidak Pernah Mencoba Menyelidiki Kapan Kita Menjadi Orang Benar Nah Ayatnya Harus Dibaca Lengkap Yakubus 5 Ayat 16 Dari Depan Sudah Ya Lihat Itu Lengkap Jangan Dibaca Sepotong Yaitu Doa Orang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Besar Kuasanya Jangan Mulai Dari Kalimat Yang Pertama Kapan Bagaimana Saudara Dan Saya Bisa Jadi Orang Benar Ya Ada Terjemahan Yang Kurang Tepat Disitu Sehingga Kita Enggak Pernah Gabung Saya Baca Dari Kalimat Pertama Yakubus 5 16 Hendak Kamu Saling Mengaku Dosamu Dan Saling Mendoakan Begitu Saudara Dan Saya Saling Mengaku Dosa Dan Saling Mendoakan Nah Terjemahan Yang Betul Maka Kamu Benar Nah Saya Tidak Tahu Kenapa Di Dalam Bahasa Indonesia Ditulis Supaya Kamu Sembuh Padahal Yang Betul Yang Tepat Katanya Begini Hendaklah Kamu Saling Mengaku Dosamu Dan Saling Mendoakan Supaya Kamu Benar Begitu Kita Sudah Saling Mengaku Dosa Dan Saling Mendoakan Maka Kita Jadi Orang Benar Begitu Kita Jadi Orang Benar Maka Doanya Orang Benar Yang Dengan Yakin Dengan Sungguh Sungguh Didoakan Itu Besar Kuasanya Ingat Tadi Kita Sudah Ketemu Di 1 Korintus 6 S11 Ada Tiga Fase Yang Tuhan Lakukan Untuk Kita Disucikan Dikuduskan Dan Dibenarkan Kita Sekarang Sedang Di Fase Sudah Dibenarkan Dianggap Tidak Pernah Berbuat Salah Nah Begitulah Saudara Dan Saya Kepada Orang Orang Berdosa Yang Melukai Memfitnah Menipu Menyakiti Kita Maka Kita Harus Membenarkan Orang Itu Setelah Kita Terbiasa Orang Orang Yang Melukai Kita Menipu Kita Memfitnah Kita Ya Saya Tidak Tahu Berapa Orang Di antara Suara Di Gereja Krusio Dan Di Gereja Kembang Kuning Sudara Ada Di Situ Karena Difitnah Oleh Seseorang Saya Tidak Tahu Berapa Minggu Terakhir Ini Saya Sedang Membimbing Seorang Ya Seorang Wanita Masih Muda Baru Umur 34 Tahun Nah Teman Baiknya Memalsukan Tanda tangannya Memang Empat Orang Ini Sedang Punya Bisnis Proyek Di Jayapura Nah Yang Satu Ini Orangnya Lugu Sangat Percaya Kepada Tiga Teman Yang Lain Nah Ternyata Tiga Teman Ini Kelosan Sodari Kita Ini Nggak Tau Bagaimana Tanpa Sepengetahuan Suara Kita Ini Mereka Membuat Surat Pinjaman Kebang Palsu Dengan Menyantumkan Tanda Tangannya Ringkas Cerita Abis Dia Dipenjarakan Dengan Kasus Tindak Pidana Penipuan Waduh Kaget Semua Anaknya Masih Umur Sembilan Tahun Nah Itulah Permainan Ngeri Nah Saya Lagi Bimbing Dia Ya Percayalah Kasus Yusuf Yang Difitna Ada Waktunya Yang Maha Adil Akan Bertindak Setuju Saya Katakan Ini Maka Itu Sudara Ampuni Mereka Nah Saya Ulangi Lagi Kalau Ada Orang Orang Yang Bersalah Kepada Kita Menyakiti Menipu Memfitnah Dan Sebagainya Maka Kita Pun Harus Ya Mengampuni Tapi Yang Kita Pelajari Sekarang Jikal Jikal Kamu Mengampuni Dosa Orang Bukan Mengampuni Orang Berdosa Saya Katakan Lagi Bedanya Mengampuni Orang Berdosa Dengan Mengampuni Dosa Orang Ada Di Bagian Ini Kalau Orang Berdosa Dosanya Kita Ampuni Karena Orang Itu Menipu Menyakiti Memfitnah Dan Buat Jelek Kepada Kita Tapi Kalau Kita Diminta Oleh Tuhan Yesus Setelah Kita Terima Otoritas Terima Kuasa Roh Kudus Yaitu Mengampuni Dosa Orang Artinya Orang Itu Kita Tidak Kenal Orang Itu Kita Tahu Sedang Jatuh Dalam Dosa Dan Kita Layani Ingat Tadi Lukas 24 Berita Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus Diberitakan Dari Yerusalem Kepada Segala Bangsa Nah Setelah Saudara Dan Saya Bertemu Do Orang Yang Berbuat Salah Dosa Orang Tadi Maka Gunakan Yakubus 5 Ayat 16 Layani Dia Maka Dia Cerita Dia Mengaku Dosa Kepada Kita Aduh Aku Buat Salah Aduh Aku Melakukan Ini Nah Kita Kan Gak Tahu Itu Kan Gak Durusan Dengan Kita Tapi Karena Sudah Saling Mengaku Dosa Lalu Kita Saling Mendoakan Sudara Saya Kagum Kepada Yakubus 5 Ayat 16 Ternyata Dosa Lalu Gunakan Yakubus 5 Ayat 16 Hendaklah Kamu Saling Mengaku Dosamu Saling Mendoakan Maka Orang Berdosa Yang Tidak Sangkut Mau Dengan Kita Dan Yang Kita Tidak Kenal Karena Kita Punya Otoritas Untuk Mengampuni Dosa Orang Maka Dosa Orang Itu Diampuni Dan Mereka Jadi Orang Benar Dibenarkan Itu Yakubus 5 16 Karena Sudah Dibenarkan Dan Dianggap Tidak Pernah Berbuat Salah Saudara Saya ulangi Karena Sudah Dibenarkan Dan Dianggap Tidak Pernah Berbuat Salah Maka Doa Orang Benar Itu Bila Didoakan Dengan Yakin Besar Kuasanya Wah Ini Dasyat Sekali Ini Sungguh Sungguh Luar Biasa Maka Itu Saudara Mulai Hari Ini Mari Dalam Hidup Kita Dalam Semua Tindakan Kita Dalam Semua Pelayanan Kita Ya Saya ulangi Lagi Begitu Kita Bertemu Seseorang Yang Kita Tidak Kenal Dan Orang Itu Berbuat Salah Kita Dekat Terus Kita Layani Beritakan Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Lalu Saling Mengaku Dosa Dan Saling Mendoakan Maka Orang Itu Menjadi Orang Benar Dan Setelah Dia Dibenarkan Karena Kita Yang Menyatakan Kamu Diampuni Dan Kamu Dibenarkan Maka Setelah Dia Jadi Orang Benar Artinya Dianggap Tidak Berbuat Salah Maka Begitu Dia Berdoa Doanya Itu Besar Kuasanya Dasyat Ya Firman Tuhan Ini Saudara Nah Sekarang Saya Mau Tunjukkan Tolong Mikir Ini Baik Baik Mana Lebih Mudah Mana Lebih Gampang Mana Lebih Enak Mana Lebih Bebas Ya Mengaku Dosa Kepada Tuhan Atau Mengaku Dosa Sesama Kepada Sesama Kita Ya Ini Pertanyaan Penting Ya Saya Ulangi Lagi Supaya Kita Mengerti Kebenaran Ini Saudara Oh Terima Kasih Bapak Di Surga Untuk Kebenaran Yang Luar Biasa Ini Ya Saya Ulangi Mana Lebih Mudah Mengaku Dosa Kepada Tuhan Atau Mengaku Dosa Kepada Sesama Ayo Siapa Bisa Jawab Mana Lebih Mudah Ngaku Dosa Ketuhan Atau Kepada Saudara Kepada Siapa Kepada Tuh Betul Kenapa Kita Lebih Mudah Ngaku Dosa Ketuhan Ada Dua Alasannya Satu Tuhan Tidak Kelihatan Betul Iya Ketuhan Nah Terus Yang Kedua Karena Tuhan Mulutnya Tidak Mulut Ember Kayak Kita Tapi Firman Ini Berkata Hendaklah Kamu Saling Mengaku Dosamu Wih Ini Luar Biasa Saudara Maka Itu Kebenaran Yang Kita Pelajari Hari Ini Seluruh Dunia Harus Tahu Bahwa Saudara Dan Saya Yang Sudah Berkobat Sungguh Sungguh Hidup Di Dalam Kristus Lalu Kita Dibenarkan Oleh Kuasa Dara Yesus Dan Kita Terima Rokudus Tolong Catat Tolong Ingat Saudara Dan Saya Punya Otoritas Untuk Mengampuni Dosa Orang Dengan Sendirinya Saudara Dan Saya Punya Otoritas Untuk Mengampuni Orang Berdosa Ya Kita Punya Otoritas Itu Wih Ini Luar Biasa Maka Itu Saya Ulangi Semua Agama Selalu Konsepnya Eh Manusia Tidak Mungkin Bisa Mengampuni Orang Yang Bisa Mengampuni Itu Cuma Tuhan Betul Itu Agama Tetapi Karena Yohanes 20 Ayat 22 Dan 23 Menyatakan Bahwa Saudara Dan Saya Yang Sudah Dibenarkan Oleh Tuhan Yesus Artinya Dianggap Tidak Pernah Berbas Salah Dan Kita Diberi Rokudus Sebagai Otoritas Ingat Tadi Lukas 24 Et 49 Maka Saudara Dan Saya Sudah Diangkat Jadi Wakil Tuhan Untuk Mengampuni Dosa Orang Ini Luar Biasa Oke Ini bagian Terakhirnya Bagian Terakhir Saya Cari Di Alkitab Dan Saya Cari Dalam Kasus Sehari Di Dalam Dunia Ini Ada Hukum Internasional Ya Tolong Perhatikan Di Dalam Dunia Ini Ada Hukum Internasional Ternyata Ada Pejabat Dunia Pejabat Negara Yang Punya Otoritas Untuk Mengampuni Dosa Orang Seperti Yang Tertulis Di Yohanes 20 E 23 Pasti Suara Bingung Siapa Itu Nah Yang Belum Tahu Supaya Tahu Hari Yang Punya Otoritas Selain Gereja Untuk Mengampuni Dosa Orang Suara Catat Itulah Duta Besar Saya Ulangi Duta Besar Nah Yang Belum Tahu Supaya Tahu Hari Sudara Ada Hukum Internasional Yang Dipakai Oleh Seluruh Negara Di Dunia Baik Negara Islam Negara Kristen Negara Demokrasi Negara Komunis Negara Apa Saja Atau Duta Duta Besar Dan Rumah Duta Besar Dan Kantor Duta Besar Termasuk Rumah Dan Kantor Konsul Jenderal Perwakilan Negara Apa Saja Di Negara Mana Saja Itu Ada Hukum Namanya Kekebalan Diplomatik Atau Immunity Bahasa Inggrisnya Atau Memberi Suwaka Saya Harap Suara Pernah Ingat Tiga Kata Ini Immunity Kekebalan Diplomatik Dan Suwaka Politik Apa Itu Begini Duta Besar Dan Konsul Jenderal Di kantor Dan Di rumah Mereka Itu Ya Kalau Di Jakarta Itu Di Jalan Kuningan Rasuna Said Itu Pusatnya Kantor Kantor Duta Besar Negara Negara Sahabat Dari Negara Indonesia Ada Banyak Ada Puluhan Ya Saya Enggak Ngitung Berapa Suatu Hari Ada Penjahat Yang Dikejar Oleh Aparat Keamanan Pas Penjahat Ini Bisa Masuk Ke Daerah Rasuna Said Atau Kuningan Dan Dia Melihat Ada Salah Satu Kantor Duta Besar Dan Pintu Pagarnya Terbuka Dan Dia Bisa Masuk Ke Halaman Baru Halaman Belum Ketemu Duta Besarnya Belum Masuk Kedalam Kantor Baru Melewati Pintu Pagar Begini Hukum Internasional Itu Maka Aparat Keamanan Jakarta Atau Indonesia Tidak Tidak Boleh Mengejar Penjahat Itu Dia Untuk Sementara Aman Di Dalam Halaman Kantor Gedubes Itu Saudara Ini Hukum Internasional Dan Yang Keren Saudara Maaf Ini Saya Lupa Fasalnya Di Dalam Kitab Bilangan Ya Tolong Cari Nanti Di Dalam Kitab Bilangan Yahweh Tuhan Pernah Pesan Kepada Musa Musa Pilihkan Kalau Saya Tidak Salah Enam Kota Yang Disebut Kota Perlindungan Nah Di Dalam Kota Itu Ada Peraturan Kalau Ada Penjahat Yang Melarikan Diri Dari Tempat Dia Berbuat Jahat Dan Dia Bisa Masuk Ke Salah Satu Kota Dari Enam Kota Yang Yahweh Tuhan Pilih Maka Tuhan Berkata Penjahat Itu Tidak Boleh Ditangkap Dan Tidak Boleh Diadili Dulu Tunggu Karena Untuk Sementara Penjahat Itu Aman Di Kota Itu Nah Sudara Yang Luar Tiasa Literatur Tertua Yang Dipakai Oleh Seluruh Negara Dan Bilangan Terima Kasih Van Bilangan 35 Ayat 6 Eric Bisa Dimasukkan Bilangan 35 6 Terima Kasih Van Wah Luar Biasa Nah Sudara Literatur Tertua Yang Pernah Ditemukan Oleh Manusia Kok Bisa Duta Besar Itu Punya Otoritas Sehebat Itu Nah Literatur Tertuanya Ada Di Kitab Bilangan Ini Mengagumkan Sekali Terima Kasih Van Kamu Buka Saya Baca Ya Bilangan 35 Ya Ayat Yang Ke 6 Oke Mengenai Kota-kota Yang Harus Kamu Berikan Kepada Orang Lewi Itu Yalah 6 Kota Perlindungan Yang Harus Kamu Berikan Supaya Orang Pembunuh Dapat Melirikan Diri Kesana Disamping Itu Haruslah Kamu Memberikan 42 Kota Nah Seterusnya Baca Sendiri Luar Biasa Jadi Literatur Tertua Tentang Hak Diplomatik Maaf Immunity Suaka Politik Ya Dan Sejenisnya Itu Ternyata Diambil Dari Bilangan Fasal 6 Wih Keren Sekali Saudara Atas Anugerah Tuhan Itu Maka Itu Mulai Hari Ini Semua Kita Ibu Yan Nilim Pak Andrea Dan Semua Saudara Saya Enggak Bisa Sebut Satu Persatu Yang Pelayanan DLP Saudara Diberi Otoritas Seperti Itu Maka Itu Semua Kita Baik Yang Di Dalam Jemaat Kembang Kuning Jemaat Kursio Dan Kita Semua Yang Masih Di Luar Ayo Mulai Hari Ini Kita Lakukan Itu Hendak Kamu Saling Mengaku Dosamu Dan Saling Mendoakan Supaya Kamu Benar Dan Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Sungguh Sungguh Didoakan Maka Besar Kuasanya Setelah Kita Bertobat Setelah Kita Saling Mengaku Dosa Kita Dibenarkan Dianggap Tidak 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 Berbuat Salah Saya Kanak Kiri Dengan Perjumpaan Petrus Pertama Kali Dengan Tuhan Yesus Setelah Kebangkitan Nanti Sorebole Baca Itu Yohanes 21 Nah Disitulah Kita Belajar Tuhan Yesus Membenarkan Simon Petrus Saya Ulangi Tuhan Yesus Membenarkan Simon Petrus Saudara Ingat Dosanya Si Petrus Ngeri Sekali Gak Cuma Menyangkal Gak Percaya Lagi Akhirnya Perjumpaan Pertama Pagi Itu Di Danau Galili Lihat Apa yang Tuhan Yesus Katakan Petrus Ayo Sarapan Saya Kalau jadi Petrus Sudah Gak Bisa Menelan Makanan Itu Tapi Saya Berdosa Begitu Besar Kepada Tuhan Yesus Dia Enggak Marah Dia Enggak Nempeleng Dia Enggak Menghukum Langsung Diajak Makan Setelah Makan Sarapan Selesai Tuhan Yesus Tanya Adakah Kau Mengasih Aku Sampai Tiga Kali Akhirnya Petrus Hancur Hatinya Guru Kau Tahu Aku Mengasih Guru Tiga Kali Petrus Menjawab Tiga Kali Tuhan Yesus Berkata Kalimat Yang Sama Gembalakan Petrus Domba Dombaku Petrus Beri Makan Domba Dombaku Ingat Sebentar lagi Aku akan Meninggalkan Kalian Aku akan Meninggalkan Dunia Ini Untuk Aku Kembali Kepada Bapak Nah Aku Titip Ya Petrus Gembalakan Domba Dombaku Beri Makan Mereka Suara Saya Ingin Tunjukkan Suara Tahu Posisi Yang Tuhan Yesus Beri Kepada Petrus Wakilnya Kan Tuhan Yesus Gembala Aku Dan Dia Akan Pergi Dan Dia Tidak Ada Lagi Di Dunia Jadi Petrus Dapat Tugas Gembalakan Dombaku Ya Petrus Kamu Yang Mewakili Aku Di Dunia Saya Kaget Mengetahui Sikap Itu Jadi Di Mata Tuhan Yesus Petrus Dianggap Tidak Pernah Menyangkal Di Mata Tuhan Yesus Petrus Dianggap Tidak Pernah Berbuat Dosa Maka Itu Tuhan Yesus Berani Memberi Posisi Beri Makan Domba Dombaku Gembalakan Domba Dombaku Ini Orang Jakarta Bilang Gila Tuhan Yesus Memberikan Jabatan Itu Kepada Petrus Jadi Mulai hari Ini Saudara Ayo Kita Mulai Melihat Kebenaran Ini Ya Oh Haleluya Ini ada komentar Dari Facebook Saya akan baca Ya Yakupus 516 Ini Baru Saya Dengar Pencerahnya Sungguh Dasyat Sebab Biasa Yang saya Dengar Cuma Penekanan Di Et 16B Siapa Saya Diberi Otoritas Untuk Mengampuni Dosa Orang Menyampaikan Keseluruh Bangsa Mulai Dari Dimulai Dari Orang Terdekat Kita Puji Tuhan Betul Dunia Membutuhkan Ini Nah Jadi Saudara Dan Saya Harus Menjadi Tuhan Yesus Di Dunia Bertemu Orang Yang berdosa Yang Tidak ada Sengkut Pau Dengan Kita Menyatakan Dosamu Diampuni Kita Bimbing Kita Layan Nah Yang Menyedihkan 90 Sekian Persen Kita Menggunakan Otoritas Yang Kedua Di Yohanes 20 Ayat 23 Masih Ingat Tidak Tetapi Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Maka Dosanya Tetap Ada Aduh Ternyata 90 Persen Lebih Gereja Dan Murid-murid Tuhan Yesus Menggunakan Otoritas Yang Kedua Kita Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Itu Artinya Kita Tidak Mengampuni Orang Berdosa Dan Tidak Mengampuni Dosa Orang Arti Otoritas Yang Kedua Tapi Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Tetap Ada Maka Dosanya Tetap Ada Itu Artinya Kita Sering Pasang Stempel Pasang Cap Pasang Stigma Selalu Mengulang Mengungkit Awas Yang suka Berkata Begini Kepada Istrinya Kepada Suaminya Kepada Saudaranya Kepada Temannya Dasar Memang Kamu Dasar Memang Kamu Awas Kata 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 Itu Menggenapi Otoritas Kedua Di Yohanes 20 Ayat 23 Yaitu Kita Menyatakan Dosa Orang Itu Tetap Ada Maka Di Dunia Penuh Orang Berdosa Karena Kita Tidak Menggunakan Otoritas Yang Pertama Mengampuni Dosa Orang Maka Dosanya Diampuni Mari Kita Bertobat Hari Ini Biarlah Roh Kudus Menolong Kita Untuk Menjadi Pelaku Firman Mulai Hari Ini Menjadi Pelaku Firman Yang Benar Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Maka Kalau Saudara Dan Saya Melakukan Firman Ini Dunia Sembuh Tidak Ada Kebencian Tidak Ada Perang Tidak Ada Permusuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Puji Tuhan